Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Dan kali ini, Minwatch nggak cuma bawa satu, tapi bawa tiga Seiko terbaru sekaligus buat kita bedah. Kenal ini pak, koleksi Seiko Pre-Sage Style 60s Road Trip GMT. Seiko tuh emang nggak bisa diem ya pak, bapak dijamin nggak akan lihat jam tangan mereka yang biasa-biasa aja. Contohnya ya ini nih, koleksi Seiko Pre-Sage Style 60s Road Trip GMT. Koleksi ini terinspirasi desain Seiko Crown Chronograph tahun 1964 dan hadir dalam tiga varian, yaitu SSK 011J1, SSK 009J1, dan SSK 013J1. Bapak bisa lihat, kesamaan dengan chronograph pertama Jepang tersebut ada pada hands, index, dan dialnya. Masih setema, tapi nggak sama. Nggak cuma itu, desain koleksi ini juga terinspirasi dari mobil klasik tahun 60-an. Malahan, dua varian diantaranya menggunakan rally strap ala Racing Sport Watch. Ditambah Crystal Heartleg Super Cembung, bikin kesan vintage ketiga jam ini makin terasa. Jam tangan ini sudah punya fitur Office GMT, di mana jarum jam GMT yang menunjuk skala 24 pada bezel bisa disetting independen tanpa mempengaruhi jarum lainnya. Jadi bisa pantau waktu di negara lain, Pak. Nah, karena Minwads pengen bikin bapak lebih mupeng lagi, ini dia spesifikasi dari Seiko Pre-Sage Style 60s Road Trip GMT. Case diameter 40,8 mm. Case thickness 13 mm. Lock to lock 47 mm. Lock width 20 mm. Glass material, hardlikes crystal. Case material, stainless steel. Strap material, calf skin leather untuk tipe SSK 011J1 dan SSK 013J1. Dan stainless steel untuk tipe SSK 009J1. Power reserve 41 hours, water resistance hingga 50 meter, dan movementnya menggunakan automatic movement kaliber 4R34. Jadi, untuk spesifikasi umum ketiganya sama, cuma beda warna dial dan material strapnya saja. Untuk SSK 009J1 dengan dial petrol blue, accent silver, dan stainless bracelet. Untuk tipe SSK 011J1 dengan dial sand grey, accent silver, dan rally strap berbahan calf skin leather. Lalu, untuk tipe SSK 013J1 dengan dial smoky black, accent gold, dan rally strap berbahan calf skin leather. Kombinasi finishing jam tangan ini juga nggak main-main lho, Pak. Bagian sisi case-nya punya polish finish mengkilat, flat surface-nya diberi brush finish, sedangkan dial-nya punya inner circular part dengan finishing yang berbeda. Nah, buat bapak yang hobi gontak-ganti strap, tenang, ada lug hole di bagian lug-nya yang memudahkan strap mudah dilepas. Jam tangan ini juga bisa dibilang strap monster, karena lug width-nya 20 mm, ukuran yang cukup general. Jadi, strap apapun dengan ukuran 20 mm bisa masuk. Terus, diameter case-nya 40,8 mm. Masih cukup versatile untuk ukuran pergelangan tangan pria Asia. Nggak kekecilan atau kegedean. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada lumi di bagian hands dan indeks markernya. Kalau mau lihat penampakannya di keadaan gelap, kayak gini nih, Pak. Jadi, jangan ngaku fans garis keras Seiko kalau koleksi terbaru Seiko ini nggak bikin bapak merinding. Sudah ready di jamtangan.com lho? Link produknya bisa bapak klik di caption ya. So, langsung deh, bareng-bareng kita check out dan resapi sendiri keindahannya. Oke, sekian liat dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jantangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video. sub indo by broth3rmax